Kitab Amos, Pasal 1 Pendahuluan Inilah perkataan Amos, seorang peternak domba dari Tekoa. Amos mendapat penglihatan tentang Israel selama masa pemerintahan Raja Uzziah dari Yehuda dan Raja Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, dua tahun sebelum gempa bumi. Hukuman bagi Aram Amos berkata, Tuhan akan mengaum seperti singa di Sion. Suaranya yang keras akan terdengar dari Yerusalem dan padang rumput yang hijau tempat penggembalaan akan layu dan mati. Bahkan puncak gunung Karmel menjadi kering. Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku pasti menghukum orang Damsyik karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah menindas orang Gilead dengan besi penumbuk padi yang tajam. Jadi, aku mengirim api ke Istana Raja Hazael, membakar habis Istana Besar Ben Hadad. Aku akan mematahkan pintu gerbang Damsyik. Aku mengganti pemegang tahta di Lembah Awen. Aku mengganti simbol kekuasaan dari Beth Eden. Dan orang Aram akan dikalahkan dan dibawa ke Kir. Demikian perkataan Tuhan. Hukuman bagi orang Filistin Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku pasti menghukum orang Gaza karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah mengangkut semua orang dan dijual sebagai hamba kepada bangsa Edom. Jadi, aku mengirim api ke tembok Gaza. Api itu membinasakan menara-menara tinggi di Gaza. Dan aku membinasakan pemegang tahta di Asdot. Aku membinasakan raja yang memegang tongkat kerajaan di Askelon. Aku menghukum orang Ekron. Kemudian orang Filistin yang masih hidup akan mati. Demikian perkataan Tuhan Allah. Hukuman bagi Tirus Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku pasti menghukum orang Tirus karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah menyerahkan semua orang ke Edom sebagai hamba. Dan tidak mengingat perjanjian yang telah dibuatnya dengan saudara-saudaranya Israel. Jadi, aku mengirim api ke Tirus untuk membinasakan menara-menaranya yang tinggi. Hukuman bagi Edom Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku pasti menghukum orang Edom karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah menindas saudaranya dengan pedang dan tidak berbelas kasihan sedikitpun. Amarahnya terus berkobar dan terus menyerang Israel seperti binatang buas. Jadi, aku mengirim api ke kota Teman untuk membinasakan menara-menara yang tinggi di Bosrah. Hukuman bagi Amon Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku pasti menghukum orang Amon karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah membunuh perempuan hamil di Gilead supaya dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Jadi, aku membakar tembok kota Rabah untuk membinasakan menara-menara yang tinggi di sana. Kesulitan akan menimpa mereka seperti angin puyuh datang ke negerinya. Kemudian, raja-raja dan pemimpin mereka ditawan. Mereka semuanya dibawa pergi bersama-sama untuk menjadi hamba. Demikian perkataan Tuhan.